Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulu ketemu lagi di Gustian Fanane Channel Nah di video ini saya mau mereview produk baru dari RDW Untuk merknya ini GT Lab ya Untuk badannya sudah ada di depan kita Ini power GT Lab tipenya PA 3.0 Jadi versi murahnya dari RDW Diberi merk GT Lab Ini isinya apa Kita bongkar Kita buka dulu ya guys Buka bib Buka bibit Buka bibit Jangan lupa Baik Dkurang Baik 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 selamat menikmati nah ini untuk barangnya dulur kitelab PA 3.0 ini power class GB untuk spesifikasinya ini kita intip dulu dulu sebelum kita bongkar ya untuk output powernya 8 ohmnya per channel 2200 Watt 4 ohmnya 3300 Watt 2 ohmnya 4500 Watt kita ukur ini panjangnya kalau kita lihat dari sisi ini 61,5 berarti 61,5 cm wow panjang ini oke dulur kita bongkar isinya nanti untuk harganya silahkan hubungi WhatsApp yang sudah ada ya dulur harganya murah meriah nih power horek tapi murah nggak bikin dompet bulung suara saya lagi serak-serak basah nih tersengat virus batuk pilek nah untuk dalamnya oke kita lihat kalau dari segi trafo ini lumayan gede ya dulur untuk trafonya bisa kita lihat ukurannya seperti ini lumayan gede ini untuk power supply nya per channel menggunakan helco sebanyak 12 biji jadi satu channel power supply nya sendiri-sendiri ini power supply nya ditumpuk untuk bagian soft start nya di PCB yang bawah jadi masing-masing channel ini power supply nya 12 helco dengan nilai 12.000 mikro untuk 63 volt untuk sistem pendinginnya kipasnya 4 unit jadi sup dan buang terus untuk tr final nya jumlahnya 20 set jadi sangat panjang ya ini desain suara geler ini lebih jenderung ke rendah ini kalau kita lihat dari jumlah final yang banyak bagian belakang ada saklar stereo paralel terus speak on dan pinning post bagian belakangnya seperti ini kita lihat tampak depan untuk tampak depannya juga sangat elegan jadi power ini sudah dilengkapi limiter soft start protector jadi untuk fasilitasnya lengkap kalau suhunya lima di atas 50 derajat kipasnya on lebih kenceng di atas 95 derajat eh dia akan protect karena offer suhu atau offer versi lupa DTR final untuk komponennya ini juga lumayan nggak terlalu jelek-jelek semat ya untuk spare part yang digunakan komponen resistor dan transistor dan lain-lain tentunya juga sesuai harga menyesuaikan harga sudah lumayan bagus ini di kelas harga yang sangat murah dengan spek seperti ini kita ukur untuk tegangan volt DC nya berapa ya tulur kita nyalakan ini untuk posisi PLN saya sekarang lagi ini di 215 volt kita ukur untuk volt DC nya kita ukur untuk volt DC nya nah ini tulur wuhh godi ya 175 volt DC ini kalau PLN nya pas 220 ini 180 volt DC ini wihdian gedi ini DC output nya kita lihat AC dari output rafo nah ini untuk tegangan AC output rafonya 130 berarti ini kalau posisi PLN nya 220 ini 132 volt AC ini ya tulur kurang lebihnya seperti ini joss ini joss ini nah ini bisa diperlihatkan mas tanpa atas ini ruangannya cukup longgar sekali karena pendinginnya lumayan panjang oke sekarang kita coba untuk power ini kita geber dengan subwoofer dengan komponen LS66 oke lor kita langsung test drive nah ini sudah kita siapkan untuk power nya ada 3 ya tulur kita coba dengan subwoofer B22 itu di depan ada speaker B22 itu isinya LS66 terus T24N atasnya serta kita setting dulu untuk management dapet lagi si C ya ya ok ya 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 selamat menikmati oke ini subwoofernya saya potong 95Hz ini untuk full ringnya kita pakai GT Lab dulu ya, untuk T2410 udah putih nomor piro, bisa dicapkan ya, apa loh jadi apa sih apa sih selamat menikmati 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 selamat menikmati